Dari awal sampai akhir tadi disebutkan Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Memang karena para wisudawan dan wisudawati ini terproses dalam Institut Kiai Haji Abdul Halim. Tetapi di depan ada tulisan Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Tanpa ada kalimat pesantrennya. Memang kemudian Institut ini telah berubah menjadi Universitas. Namun wisuda ini adalah wisuda Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Oleh karena itu Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini bertransformasi menjadi Universitas. Tetapi kalimat pesantrennya ditiadakan. Karena ternyata juga banyak yang berkuliah di sini dari luar pesantren. Untuk itu agar mereka terakomodir semua, maka keberadaan Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim masih terus harus dikenang. Bahwa ini adalah berasal dari Institut Pesantren. Tetapi kemudian berikutnya kita menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Saya ucapkan selamat kepada seluruh kharijin dan kharijat wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang kalian dapatkan semua selama berada di Universitas Kiai Haji Abdul Halim ini memberikan manfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seperti apa yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah. Khairun Nas, Anfa'u Umlin Nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Terima kasih. Terima kasih.